Api guntur yang mengerikan itu bagaikan naga yang marah saat meledak di seluruh istana liang. Api petir ini bagaikan penjaga yang paling setia saat mengepung Zuawen dan yang lainnya. Setiap kultifator yang mendekat harus menahan teror api petir. Zuawen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat ia perlahan berjalan menuju istana tertinggi di area istana liang. Tatapan matanya tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya goyah. Sidae mengikuti di belakang dan melihat pemuda berpakaian putih yang tangannya berada di belakang punggungnya saat dia perlahan melangkah maju. Dia memiliki ilusi bahwa orang ini tak terkalahkan. Melihat para kultifator yang terus-menerus mati di istana liang, Sidae memiliki perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah sangat meremehkan pria di depannya. Namun, Sidae juga sangat senang karena ia dapat menemukan seorang ahli seperti Zuawen. Semakin kuat Zuawen, semakin besar pula harapan untuk menyelamatkan anggota klannya. Hampir seratus kultifator istana liang bagaikan nengat yang tertarik ke api. Ketika mereka mencoba membunuh Zuawen, mereka semua tumbang di bawah kekuatan pedang api petir. Kultifator istana liang yang tersisa yang muncul semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka mengepung Zuawen dan yang lainnya dari jauh, tidak berani mendekat sama sekali. Tuan, siapa Anda? Mengapa kau masuk tanpa izin ke istana liang milikku? Tiba-tiba, dari istana tertinggi, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas mewah memimpin sekelompok orang ke dalam istana. Ketika lelaki parubaya itu keluar dari istana dan mendapati hampir seratus elit telah tewas, kemarahan melintas di matanya. Namun, tatapannya segera tertuju pada Zuawen dan pedang api petir yang mengelilingi Zuawen dan yang lainnya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa pedang api petir yang mengelilingi Zuawen sangat menakutkan. Itu benar-benar memberinya rasa kematian. Dapat dilihat bahwa pedang api petir jelas bukan pedang dewa biasa. Kepala istana. Kepala istana. Para kultifator yang mengelilingi Zuawen dan yang lainnya dari jauh mendarat di sekitar pria parubaya dengan pakaian mewah berwarna emas. Mereka menatap Zuawen dengan ketakutan di mata mereka. Zuawen berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia menatap pria parubaya itu dengan acu-ta'acu dan berkata, Anda adalah kepala istana liang. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya ke arah Zuawen dan berkata, Benar sekali. Yang mulia sangat kuat. Anda seharusnya bukan orang biasa. Sekarang setelah Anda menyerang istana liang tanpa penjelasan apapun, setidaknya Anda harus memberi saya penjelasan, bukan? Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak memenuhi syarat untuk kuberikan penjelasan. Aku datang ke istana liang untuk keluarga si. Anggota keluarga si, pria parubaya itu terkejut. Matanya dipenuhi kebingungan. Ketika Zuawen melihat ekspresi di wajah pria parubaya itu, dia tahu bahwa klansi ditangkap oleh istana liang. Pria ini tidak tahu tentang itu, sepertinya tuan muda istana liang diam-diam mengirim orang untuk menangkap klansi. Ngomong-ngomong, ku rasa kau bisa bertanya pada putramu tentang keluarga si. Ku dengar keluarga si ditangkap oleh tuan muda istana liang. Zuawen berdiri diam di tempat yang sama, dengan tenang menatap pria parubaya itu. Semakin tenang Zuawen, semakin besar tekanan yang dirasakan pria parubaya itu. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menghadapi pemuda berpakaian putih di depannya. Jika dia ingin berhadapan dengan pemuda berpakaian putih itu, dia tahu bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengirim leluhur tua istana liang. Namun, leluhur tua adalah fondasi istana liang. Terlebih lagi, leluhur tua sedang dalam masa kritis terobosan. Dia tentu saja tidak bisa gegabuh membangunkan leluhur tua. Bajingan kecil ini, kenapa dia selalu membuatku repot? Sekarang dia telah memprovokasi keberadaan seperti itu. Hati lelaki setengah bayah itu dipenuhi dengan kebencian. Ia segera menangkupkan tangannya dengan sopan kepada Zuawen dan berkata, Saudaraku, aku tidak tahu tentang klansi. Jika benar-benar putraku yang melakukannya, aku akan segera pergi mencarinya dan memintanya untuk menyerahkan klansi. Selain itu, istana liang bersedia memberimu kompensasi untuk meredakan amarahmu. Zuawen berdiri di tempat yang sama dan tidak berbicara. Dia hanya menatap pria paruh bayah itu. Pria paruh bayah itu segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Tuan Muda Istana. Tak lama kemudian, bawahan itu membawa masuk seorang pria muda yang berpakaian lebih mewah daripada pria paruh bayah itu. Namun, wajah pemuda itu dipenuhi dengan ketidaksabaran. Ketika dia sampai di sisi pria paruh bayah itu, dia berkata dengan sedikit kesal, Saya katakan, Ayah, mengapa Anda memanggil saya? Aku hanya bersenang-senang, dan kau mengirim seseorang untuk menggangguku. Sungguh mengecewakan, oke. Pria paruh bayah itu menamparkan wajah pemuda itu. Pemuda itu menutupi wajahnya dan tertegun sejenak. Ia lalu berteriak, Ayah, apakah kau gila? Kau benar-benar memukulku. Aku ingat kamu belum pernah memukulku sebelumnya, kan? Zuawen menatap pemuda gila itu dengan tatapan mengejek dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Pemuda ini adalah tipikal orang yang tidak berguna. Kultifasinya sangat biasa dan langkah kakinya tidak stabil. Jelas bahwa dia tenggelam dalam anggur dan wanita sepanjang tahun. Apakah kamu menangkap anggota klansi? Pria paruh bayah itu menahan amarahnya dan bertanya. Dia juga tahu bahwa putranya sangat tidak berguna. Namun, dia tetaplah darah dagingnya, jadi dia selalu memanjakannya. Meskipun dia tahu bahwa putranya menggunakan identitasnya sebagai tuan muda istana liang untuk menimbulkan masalah di mana-mana, dia pada dasarnya aktif di istana liang. Pada dasarnya, dia tidak akan memprovokasi siapapun yang tidak mampu diprovokasi oleh istana liang. Sekarang, karena putranya telah menangkap anggota klansi, dia telah memprovokasi pemuda berpakaian putih yang menakutkan itu. Hal ini membuat pria paruh bayah itu membenci putranya karena tidak memenuhi harapannya. Pemuda itu sedikit mengernyit dan berkata, Ya, ayah, klansi hanyalah klan yang tidak penting. Meskipun mereka memiliki beberapa ahli, tidak apa-apa jika mereka dihancurkan. Mengapa ayah harus begitu marah? Pada saat ini, si Dai sangat marah sehingga dia buru-buru melangkah maju dan berteriak, Li Yu, apakah kamu punya rasa malu? Klansi tidak pernah memprovokasimu. Bukankah itu karena kakak perempuanku tidak menyukaimu dan menolakmu? Kau benar-benar menghancurkan klansi kami dan menangkap keturunan langsung klansi kami? Tidakkah kau pikir itu keterlaluan? Pemuda bernama Li Yu baru saja memperhatikan Zua Wen. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Pandangannya jatuh pada si Dai dan dia menyeringai. Oh, jadi kamu di sini. Aku telah mencarimu kemana-mana dan kau malah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Kemudian, Li Yu tiba-tiba melesat maju dan menyerang si Dai. Kekuatan ilahi berkumpul di tangan kanannya dan dia benar-benar ingin meraih si Dai kembali. Wajah cantik si Dai berubah drastis. Dia tidak menyangka Li Yu akan datang tanpa mengetahui situasinya. Tria parubaya itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Li Yu akan keluar dengan tergesa-gesa seperti ini. Saat dia ingin menarik Li Yu kembali, sudah terlambat. Li Yu sudah mendekati si Dai. Namun, saat Li Yu hendak mencapai si Dai, empat cahaya pedang menyambar dan perisai cahaya kemasan muncul di permukaan tubuh Li Yu. Sayangnya, penghalang cahaya emas itu tidak berguna melawan keempat cahaya pedang itu. Penghalang itu pecah menjadi titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Pochi. Kemudian, anggota tubuh Li Yu patah semua. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan dan menjerit dengan sedih. Ah, dasar bajingan, beraninya kau menyerangku. Kau tahu siapa aku, Anda bajingan. 2612 Penghancuran Mutlak Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu dikelilingi oleh pedang dewa yang dipadatkan dengan guntur dan api. Baru saja, pedang dewa ini telah menebas empat kali dalam sekejap dan memotong keempat anggota tubuhnya. Wajah lelaki setengah baya itu tiba-tiba berubah muram. Pemuda berpakaian putih ini telah memotong anggota tubuh putranya di depannya. Jelas, dia tidak memberinya muka apapun. Zuo Wen menginjak mulut Li Yu, menyebabkan umpatan pria itu berubah menjadi rengekan. Kaka, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Li Yu adalah kepala istana muda Istana Liang. Beraninya kau bertindak sembrono. Apakah kau meremehkan Istana Liang? Pria paru baya itu berkata dengan marah. Saya belum menghukum orang ini. Dia benar-benar berani menyerangku di depanku. Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya di tempat. Zuo Wen mengerahkan tenaga dengan kaki kanannya dan gelombang udara melingkar muncul di bawah kakinya. Kepala Li Yu langsung terinjak ke tanah, membentuk lubang besar. Perjuangan Li Yu menjadi jauh lebih kecil. Seluruh tubuhnya berkedut dan dia berteriak. Kamu sedang mencari kematian. Urat-urat di dahi pria paru baya itu pecah. Belasan ahli di sampingnya berubah menjadi puluhan bayangan hitam dan melesat ke arah Zuo Wen. Mulut Zuo Wen penuh dengan seringai. Dia berdiri diam dan tidak menyerang sama sekali. Pedang petir dan api melesat keluar seperti pesawat ulang alik dan langsung berubah menjadi puluhan pedang. Puluhan ahli yang menyerbu keluar bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum mereka terbakar menjadi abu oleh energi guntur dan api yang mengerikan. Pada saat yang sama, ratusan pembudidaya istana Li yang telah menerima perintah pria paru baya itu dan menyerang Zuo Wen. Para kultifator itu melangkah di udara dengan langkah-langkah misterius dan langsung membentuk formasi gabungan yang sangat mengerikan. Kekuatan ilahi dari ratusan pembudidaya berkumpul bersama dan membentuk raksasa langit berbintang yang sangat besar. Raksasa langit berbintang memegang pedang raksasa langit berbintang dan meraung, menebas ke arah Zuo Wen. Pedang petir dan api melesat di udara dan langsung menghalangi di depan Zuo Wen, menghantam pedang raksasa langit berbintang. KKK Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti bila angin paling mengerikan di dunia. Sebagian besar bangunan istana Li yang berubah menjadi reruntuhan. Huff, beranikah kau bersikap sombong di hadapan raja naga ini? Kau tidak memenuhi syarat. Suara dingin siao hei terdengar. Seketika, energi petir dan api menyatu membentuk naga petir dan api raksasa. Pedang raksasa langit berbintang langsung hancur berkeping-keping oleh naga api petir, sedangkan raksasa api petir bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Saat pedang itu menghancurkan pedang raksasa langit berbintang, pedang itu melesat ke langit dan menghantam raksasa langit berbintang dengan keras. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Raksasa langit berbintang mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Ia tidak dapat menahan serangan naga api petir sama sekali. Ia benar-benar runtuh. Saat raksasa langit berbintang runtuh, ratusan pembudidaya menjerit dan mati, berubah menjadi mayat tak bernyawa. Pupil mata lelaki parubaya itu mengecil ketika dia menatap pemandangan itu dengan tak percaya, mulutnya sedikit menganga. Pedang api petir kembali ke sisi Zhuawan, sementara Zhuawan mengangkat Liu dari bawah kakinya. Saat ini, Liu sudah diambang kematian. Namun, saat melihat Zhuawan, dia berteriak, Dasar bajingan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku adalah penguasa istana muda Istana Liang. Tidak menghormatiku berarti tidak menghormati Istana Liang. Kau akhirnya akan menanggung amukan Istana Liang. Sebelum Liu sempat menyelesaikan perkataannya, ia menyadari ada yang tidak beres. Secara logika, para ahli Istana Liang seharusnya sudah mengambil tindakan saat ia dipukuli habis-habisan oleh orang ini. Lagipula, ayahnya tidak seharusnya hanya berdiam diri dan menonton. Baru kemudian Liu menatap pria parubaya itu. Ia melihat ayahnya berdiri sendirian di depannya, seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Lalu pandangan Liu tertuju pada sekelilingnya dan dia langsung terkesiap. Ada mayat-mayat yang bertumpuk di sekelilingnya. Sebagian besar dari mereka rusak para akibat energi petir dan api. Itu adalah gunung mayat dan lautan darah. Liu mengenali orang-orang ini karena mereka adalah ahli Istana Liang. Namun, mereka semua sekarang sudah menjadi mayat. Mungkinkah semua itu dilakukan oleh pemuda berjubah putih ini? Bagaimana ini mungkin? Ayah, bunuh dia, bunuh bajingan ini. Beritahu dia harga yang menyakitkan karena menyinggung Istana Liang kita. Liu berteriak pada pria parubaya di depannya yang sedang linglung. Namun, Liu segera menyadari bahwa ayahnya, penguasa Istana Liang, menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemudian, ia berubah menjadi pelangi dan melarikan diri menuju Istana Liang. Ayah. Liu sedikit terkejut. Ayahnya adalah kepala Istana Istana Liang. Mungkinkah dia takut? Apakah karena pemuda berjubah putih ini? Xiao Hei. Zua Wen tidak berekspresi. Pedang Tundervire segera mengikuti keinginan Zua Wen dan berubah menjadi energi petir dan api yang mengerikan. Pedang itu melesat dengan ganas melintasi kehampaan dan menyerbu ke arah pria parubaya yang sedang melarikan diri. Pria parubaya itu tampaknya merasakan sesuatu dan meraung. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan senjata suci dari cincin spiritualnya. Kualitas masing-masing senjata suci tidaklah rendah. Satu persatu senjata dewa menghalangi di depan pria parubaya itu. Sayangnya, saat senjata dewa ini menyentuh pedang api petir, mereka tampak terbakar secara spontan dan dihancurkan oleh energi petir dan api, berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Pria parubaya itu terkejut. Tiba-tiba dia mengeluarkan perisai emas besar dari cincin spiritualnya. Permukaan perisai itu ditutupi dengan pola-pola aneh. Warnanya keemasan dan memancarkan aura kuno. Ding! Pedang Tundervire melesat bagaikan naga yang marah dan akhirnya mengenai perisai. Pedang Tundervire yang bagaikan pisau panas yang menusuk mentega berhenti saat mengenai perisai. Suara renyah membumbung ke langit. Pria parubaya itu bersembunyi di balik perisai. Ketika dia melihat perisai itu menghalangi pedang api petir, dia menghela nafas lega. Namun, hatinya seperti badai yang mengamuk. Perisai emas ini diberikan kepadanya oleh leluhur istana liang. Itu adalah benda penyelamat yang hanya bisa digunakan dalam situasi hidup dan mati. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah putih itu bahkan tidak bergerak dan pedang suci memaksanya untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Lalu, seberapa mengerikankah pemuda berjubah putih ini? Istirahatlah untukku. Pada saat ini, Xiaohei melayang di atas pedang api petir. Dia mengulurkan cakar kecil dan menamparkan tubuh pedang api petir. Tiba-tiba, energi petir dan api di permukaan pedang Tundervire menjadi sangat ganas. Seperti pelangi yang menembus matahari. Kemudian, retakan mengerikan muncul di permukaan perisai emas besar itu. Retakan itu terus menyebar dan akhirnya menutupi seluruh permukaan perisai emas. Kemudian, perisai emas itu hancur berkeping-keping dengan suara retakan. Pria parubaya yang bersembunyi di balik perisai emas itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang Tundervire telah menembus dadanya dan memakukannya ke tanah. Petir dan api yang mengerikan menyambar tubuh lelaki parubaya itu hingga membuatnya menjerit histeris. Bahkan jika pria parubaya itu menggunakan jembatan langit ilusi dan menyalakannya untuk mengeluarkan potensi tubuhnya, itu tetap tidak berguna. Energi petir dan api itu seperti belatung yang membakar kekuatan hidup pria parubaya itu. 2613. Penjara bawah tanah. Di mana kamu menyimpan anggota keluarga si? Zuo Wen menatap Liu yang bingung dan bertanya dengan acuh tak acuh. Liu berteriak, Jangan bunuh aku. Aku akan beritahu di mana anggota keluarga si ditahan. Jangan bunuh aku. Zuo Wen menatap Liu dengan tenang, menunggu dia melanjutkan. Liu kini sangat takut pada Zuo Wen. Ia segera memberitahu lokasi anggota keluarga si kepada Zuo Wen dengan sangat rincin. Zuo Wen menganggup dan menatap si Dai di belakangnya. Si Dai mengerti secara diam-diam dan segera bergegas menuju bagian dalam istana Liang. Ternyata Liu telah memenjarakan anggota keluarga si di penjara bawah tanahnya sendiri. Penjara bawah tanah tersebut khusus dibangun oleh Liu untuk tujuan menyiksa orang-orang yang ditangkapnya dan menyenangkan dirinya. Si Dai berjalan di depan sementara Zuo Wen diam-diam mengikutinya dari belakang. Sedangkan Krab Myrtle Star dan Green Herod Course, mereka tidak mengikutinya. Mereka hanya mencari tempat di luar istana Liang untuk duduk dan menunggu. Setelah beberapa saat, si Dai tiba di istana Liu. Dia mengikuti instruksi Liu dan membuka pintu masuk penjara bawah tanah yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Saat memasuki penjara bawah tanah yang gelap gulita, indera ketuhanan Zuo Wen telah memindai penjara bawah tanah itu. Alisnya berkerut dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Si Dai khawatir dengan anggota keluarga si sehingga dia tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk memindai penjara bawah tanah. Sebaliknya, dia bergegas ke bagian terdalam penjara. Ketika si Dai memasuki bagian terdalam penjara, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Zuo Wen perlahan melangkah keluar dan melemparkan Liu ke tanah. Liu mengerang kesakitan dan meringkuk seperti bola, menggigil. Bagian dalam penjara dipenuhi bau busuk dan darah. Lantai yang awalnya terbuat dari batu biru kini berubah menjadi merah tua karena darah. Pemandangan yang mengejutkan. Salib-salib dingin diletakkan di keempat dinding penjara, dan setiap salib digantungi seorang wanita. Semua anggota tubuh mereka dipaku ke salib dengan paku tebal, dan darah segar terus mengalir. Zuo Wen bahkan melihat beberapa wanita di kayu salib itu sudah meninggal. Tubuh mereka membusuk dan belatung-belatung tumbuh di tubuh mereka. Di bagian terdalam salib itu, ada pagar besi, dan di dalam pagar besi itu ada banyak wanita. Para wanita itu meringkuk seperti anak kucing yang terluka, menatap penuh ketakutan ke arah Zuo Wen dan yang lainnya yang baru saja menerobos masuk. Nona kedua, apakah anda Nona kedua? Tiba-tiba, terdengar suara malu-malu dari balik pagar besi. Suara itu berasal dari seorang pembantu muda. Wajahnya yang muda dan lembut dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Si Dai akhirnya tersadar dan bergegas ke depan pagar besi. Melihat pelayan muda itu, dia buru-buru berkata, Jiu, R, kamu baik-baik saja. Di mana kakak perempuanku? Yang paling. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya, dan pagar besi itu hancur total. Wanita di dalam masih meringkuk di sudut, menatap Liu, yang telah dilempar ke samping oleh Zuo Wen, dengan ketakutan di matanya. Hanya gadis pelayan bernama Jiu Er yang keluar dengan gemetar dengan dukungan si Dai. Namun, Jiu Er tidak berani mendekati Liu. Sekalipun anggota tubuh Liu patah, dia masih takut kepada lelaki yang bagaikan iblis ini dari lubuk hatinya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tidak tahu bagaimana wanita-wanita malang ini diperlakukan di ruang bawah tanah sehingga membuat mereka menunjukkan rasa takut seperti itu ketika mereka melihat Liu. Jiu, R, jangan takut. Anggota tubuh Liu patah. Dia bukan ancaman bagi kita. Katakan padaku, di mana kakak perempuanku? Si Dai buru-buru bertanya. Namun, Jiu Er mulai menangis. Dia menunjuk ke salip di sudut dan berkata, Nona tertua ada di sana. Sejak dia ditangkap oleh iblis ini, dia telah menyiksanya setiap hari. Jantung si Dai berdebar kencang. Dia segera menghampiri salip di sudut. Wanita dikayu salip itu berambut panjang hingga menutupi wajahnya. Karena posisinya terlalu jauh, si Dai awalnya tidak memperhatikannya. Ketika si Dai menatap wanita berambut panjang di depannya, kemarahan di matanya berkobar. Hal itu terjadi karena kulit wanita itu telah terkelupas dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Si Dai menyebabkan rambut panjangnya dan menatap wajah yang tidak dikenalnya di balik rambut panjangnya. Air matanya mengalir tak terkendali. Zuawan berdiri di belakang si Dai. Melihat keadaan wanita itu yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Yu ini benar-benar bukan orang baik. Dia sebenarnya sangat kejam dan kejam. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa wanita itu telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Dia jelas disiksa sampai mati oleh Li Yu. Li Yu, aku akan membunuhmu. Si Dai menerkam Li Yu seperti orang gila. Dia mengeluarkan pisau kecil dari cincin rohnya dan menusukkannya ke dada Li Yu. Tidak, senior, kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan membunuhku. Li Yu ketakutan dan buru-buru meminta bantuan Zuawan. Sayangnya, tatapan mata Zuawan dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku tidak pernah mengatakan itu. Itu hanya angan-anganmu sendiri bahwa aku tidak akan membunuhmu. Li Yu menunjukkan ekspresi putus asa. Kemudian, dia melihat wajah gila si Dai. Teriakan putus asa bergema di seluruh ruang bawah tanah. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan memanggil api, membakar semua mayat di ruang bawah tanah menjadi abu. Si Dai, di sisi lain, bertekad untuk meninggalkan mayat kakak perempuannya. Dia ingin mempersiapkan pemakaman yang megah untuk kakak perempuannya. Zuawan tidak menolak, sebaliknya dia membiarkan Si Dai membawa anggota keluarga Si dan meninggalkan istana Li yang terlebih dahulu. Ketika Si Dai selesai mengatur para penyintas di ruang bawah tanah, mata Zuowen menyipit. Dia menunjukkan ekspresi bermartabat. Si Dai merasakan ketidaknormalan Zuowen dan bertanya, ada apa? Tepat saat Si Dai selesai berbicara, seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba runtuh. Kemudian, sebuah telapak tangan besar turun dari langit dan menghantam bagian atas ruang bawah tanah dengan keras. Ruang bawah tanah itu runtuh. Cahaya yang kuat mengalir ke dalam ruang bawah tanah dari celah besar di atas. Kemudian, telapak tangan besar turun dan akhirnya mendarat di atas Zuowen dan yang lainnya. Si Dai menatap telapak tangan besar itu. Seluruh tubuhnya gemetar dan memperlihatkan ekspresi putus asa. Telapak tangan ini terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir sedikitpun untuk melawan. Satu-satunya pikiran dalam benak Si Dai adalah apakah pemuda berpakaian putih di depannya dapat menangkis telapak tangan besar ini. Zuowen dengan acu-ta'acu mengangkat kepalanya dan menatap telapak tangan besar itu. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, pedang api petir berubah menjadi kilatan petir dan api. Pedang itu dengan cepat menyapu dan menebas telapak tangan itu. Memotong. Sebuah lubang langsung terbuka di telapak tangan yang mengerikan itu. Lubang itu semakin membesar hingga akhirnya menelan telapak tangan itu. Nona Si Dai, Anda tinggal membawa orang-orang dan mengikuti di belakangku. Suara lembut Zuowen terdengar. Si Dai menatap kosong ke belakang di depannya. Dia hanya bisa menganggup tanpa sadar. Melihat Zuowen berjalan maju, dia mengikutinya dari belakang seperti boneka. Sambil mengikuti di belakang Zuowen, telapak tangan di atas sekali lagi mengembun dan menamparkan ke bawah. Namun, semuanya dihancurkan oleh pedang api petir. 2614. Blokir langkahku. Saat Zuowen keluar dari ruang bawah tanah, seluruh ruang bawah tanah runtuh dengan suara gemuruh yang keras, berubah menjadi reruntuhan. Tidak hanya itu, istana Liu juga hancur. Tidak ada jejak istana yang mempesona itu. Di langit di atas reruntuhan, energi petir dan api seakan membakar langit, menyelimuti seluruh cakrawala. Pedang Tundervire bagaikan pelangi saat bergerak menembus petir dan api. Setiap kali bergerak, percikan api yang menyilaukan akan muncul. Di tengah kilat dan api, ada sosok gagah perkasa yang memancarkan sinar cahaya seperti matahari terbit. Dia terus-menerus menahan serangan pedang api petir. Itu leluhur istana matahari terbit. Dia ahli di puncak delapan langkah langit void. Aku ingat dia sedang menyendiri. Sekarang setelah dia keluar, dia pasti berhasil menerobos. Si Dai menatap sosok tegap di dalam kilat dan api, lalu menatap Zwawen. Matanya yang indah memperlihatkan ekspresi khawatir. Ekspresi Zwawen tampak tenang saat dia melihat sosok yang menghalangi pedang api petir. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan. Jika dia tidak salah, kultifasi leluhur istana matahari terbit ini baru saja menembus ke tahap ke-9, tahap setengah langit void, tahap 9. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada ahli tahap ke-9, tahap setengah langit void, tahap 9 biasa. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Namun, Zwawen sangat jelas tentang kekuatan Xiaohei. Bahkan jika Xiaohei berada di alam pencerahan kehidupan, dia masih memiliki kartu truf. Belum lagi leluhur istana matahari terbit ini yang hanya berada di ahli 9 langkah langit void. Nenek moyang istana matahari terbit memiliki kepala yang penuh rambut putih dan matanya penuh dengan permusuhan. Pada saat ini, semakin dia bertarung, semakin dia merasa takut. Dia tidak menyangka pedang suci milik penyerang itu begitu menakutkan. Bahkan dia sendiri berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Siapa kamu? Mengapa kau ingin membunuh orang-orang istana matahariku? Istana matahari terbit kami tidak pernah memprovokasi Anda, bukan? Leluhur istana matahari terbit menatap Zwawen dan berteriak dengan marah. Nama saya Zwawen, Tuan Muda Istana Liang, Liu, mengancam akan membunuh saya. Tuan Istana Liang bahkan mengirim pasukan elit untuk mengepum dan memusnahkan saya. Saya tampaknya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka harus memprovokasi saya. Kata Zwawen dengan nada tenang. Saat lelaki tua dari Istana Liang mendengar nama Zwawen, pikirannya menjadi kosong seolah tersambar petir. Dia baru saja mendengar nama Zwawen. Meskipun dia telah menyendiri selama ini, para pelayannya akan segera memberitahunya tentang kejadian-kejadian besar di dunia luar. Terutama Zwawen, yang tiba-tiba menjadi terkenal di alam abadi kejelasan agung. Dia tidak hanya membunuh patriark balai sungai gunung, Su Liang, tetapi dia juga membunuh puluhan master balai dan kultifator elit dari seratus balai yang datang untuk mengepungnya. Dapat dikatakan bahwa Zwawen menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Namanya telah menyebar ke seluruh wilayah surgawi Huasya. Nama Zwawen melambangkan orang yang kejam dan tidak bisa diprovokasi. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar di wilayah surga Huasya akan memperingatkan penerus mereka agar berhati-hati terhadap Zwawen. Selain itu, mereka akan menunjukkan penampilan Zwawen kepada mereka sehingga mereka akan mengingat penampilan aslinya. Saya tidak menyangka itu adalah Tuan Zwawen. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Zwawen. Saya akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Leluhur istana matahari terbit itu berkata dengan cepat. Zwawen mengangkat kepalanya dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit lengkungan. Dia berkata, Kemana perginya sikapmu yang ingin membunuhku tadi? Aku, Zwawen, bukanlah orang yang takut pada masalah. Karena sejak awal kau memang berniat membunuhku, maka aku, Zwawen, tentu akan membalas budimu. Leluhur istana matahari terbit ini jelas berniat membunuh Zwawen di ruang bawah tanah. Jika bukan karena Zwawen yang kuat, mungkin dia sudah dikubur di ruang bawah tanah. Ketika leluhur tua istana Liang mendengar nama Zwawen, dia meminta maaf dan ingin pergi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zwawen mudah diganggu? Apakah dia pikir dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Menginjak. Zwawen menghentakkan kaki kanannya dan melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Aura di tubuhnya terus meningkat. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya berkibar. Awalnya, dia hanya tampak seperti pemuda biasa. Namun, saat ini, Zwawen, yang sedang melepaskan auranya, seperti seorang guru yang tiada taraf. Dia seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak dapat dicapai. Zwawen menjentikan jarinya dan cahaya merah darah keluar dari cincin rohnya. Cahaya itu berubah menjadi pedang suci berwarna merah darah. Itu adalah pedang abadi darah. Tangan kiri Zwawen memegang gagang pedang abadi darah dan segera menyerbu ke dalam guntur dan api tak berujung di langit. Siaw Hei! Suara acuh tak acuh Zwawen terdengar. Pedang api petir yang bergerak melalui guntur dan api mengeluarkan dengungan pedang. Pedang itu terbang dengan keras dan mendarat di tangan kanan Zwawen. Zwawen memegang kedua pedang itu dengan kedua tangannya. Salah satu dari pedang itu dipenuhi dengan energi darah sementara yang lain dikelilingi oleh guntur dan api. Pedang-pedang itu melayang di udara dan memandang leluhur istana matahari terbit dengan acuh tak acuh seperti dewa iblis. Jika kau bisa menangkis salah satu gerakanku, maka aku akan membiarkanmu hidup. Zwawen tanpa ekspresi saat berkata dengan acuh tak acuh. Pupil mata leluhur istana matahari terbit mengecil, lalu matanya menunjukkan kemarahan. Ia merasa bahwa pemuda berpakaian putih di hadapannya terlalu sombong. Meskipun dia telah mendengar berbagai prestasi pertempuran Zwawen dan tahu bahwa orang ini telah menyebabkan keributan besar di alam abadi Taiking dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dia yakin bahwa dia masih percaya diri. Sekalipun dia tahu bahwa kekuatan Zwawen ini mengerikan, dia yakin tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghalangi salah satu gerakan orang ini. Leluhur istana matahari terbit mengeluarkan satu demi satu artefak dewa dari cincin rohnya. Selain itu, ia juga mengeluarkan berbagai jimat dan benda lain untuk menghalanginya. Jelas, leluhur istana matahari terbit sangat berhati-hati dalam menghalangi gerakan Zwawen. Zwawen berdiri di depan leluhur istana matahari terbit dan menunggu dengan tenang. Leluhur istana matahari terbit sedang melakukan berbagai persiapan di sana. Apakah kamu siap? Zwawen memandang leluhur istana matahari terbit yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh dan bertanya dengan sedikit ejekan. Lingkungan istana matahari terbit dikelilingi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh artefak dewa, jimat, dan berbagai benda lainnya. Barang-barang ini bisa dikatakan telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Untuk menghalangi serangan Zwawen, bisa dikatakan dia telah mengerahkan banyak upaya. Dia terlalu sombong. Terlebih lagi, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Jika saatnya tiba, dia pasti akan melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Si Dai menghentakkan kakinya dan mendengus karena sedikit marah. Kekuatan si Dai tidaklah kuat. Dia belum pernah mendengar nama Zwawen, jadi dia tidak tahu seberapa kuat Zwawen. Namun, dia tahu betapa kuatnya leluhur istana matahari terbit. Selain kata-kata besar Zwawen, dia percaya bahwa Zwawen tidak akan mampu membunuh leluhur istana matahari terbit dalam satu gerakan. Ketika saatnya tiba, leluhur istana matahari terbit pasti akan melarikan diri. Dan jika leluhur istana matahari terbit lolos dan tidak mati, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga si. Dengan kekuatan Zwawen, leluhur tua istana matahari terbit mungkin tidak berani membalas dendam. Terlebih lagi, keluarga si mereka hanyalah keluarga kecil. Jika leluhur tua istana matahari terbit membalas dendam, dia hanya perlu mengangkat satu jari dan keluarga si mereka akan tamat. Namun, si Dai hanya bisa mengucapkan kata-kata ini dalam hatinya. Bagaimanapun, pemuda berpakaian putih ini membantunya karena kunci ilahi ruang waktu. 2615. Kunci ruang waktu ketiga. Leluhur istana Li yang menatap dingin pemuda berpakaian putih itu sambil tersenyum mengejek. Hatinya dipenuhi amarah saat dia berkata dengan dingin, tentu saja tidak apa-apa. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli Void Skainin Step setengah langkah. Memblokir salah satu gerakanmu tidak akan menjadi masalah. Saat waktunya tiba, sebaiknya kau tepati janjimu. Aku, Zua Wen, selalu menepati janjiku. Suara acuh-ta'acuh Zua Wen bergema. Tak lama kemudian, dia menyilangkan lengannya di depan dada dan menebas ke depan dengan ganas. Sinar pedang berwarna darah dan sinar pedang api petir bergabung membentuk tebasan berbentuk salib. Pedang itu melesat menembus langit dan bumi seolah-olah pedang itu berisi seluruh langit dan bumi. Begitu tebasan berbentuk salib itu dilepaskan, ekspresi leluhur istana Li yang berubah total. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang sangat kuat dari tebasan berbentuk salib itu. Langkah ini terlalu mengerikan. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Leluhur istana Li yang meraung dalam hatinya. Dia ketakutan. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan terbang mundur. Dia tidak berencana untuk menghadapi gerakan Zua Wen secara langsung. Namun, saat leluhur istana Li yang mundur, riak-riak tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Riak-riak itu seperti tali tak terlihat yang menghalangi jalannya, membuatnya mustahil untuk mundur. Susunan tingkat ke sembilan. Siapa yang mengaturnya? Ekspresi leluhur istana Li yang tampak muram. Tak lama kemudian, dia melihat pemuda berpakaian putih yang masih melayang di udara. Dia tahu bahwa orang ini pasti sudah mengaturnya terlebih dahulu. Saya hanya bisa menghadapinya secara langsung. Leluhur istana Li yang meraung dalam hatinya saat dia melihat tebasan berbentuk salib yang mendekat. Kekuatan ilahi di tubuhnya membengkak dan dia bahkan mengeluarkan jembatan langit ilusi dan mulai membakarnya. Dia tahu betul bahwa setelah merasakan aura mengerikan dari tebasan berbentuk salib itu, jika dia tidak mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Seperti meteor yang menabrak planet, tebasan berbentuk salib itu membelah langit dan akhirnya mendarat di tubuh leluhur istana Li yang leluhur istana Li yang meraung ke langit sambil melihat alat-alat suci dan jimat di sekitarnya hancur satu per satu. Dia masih berusaha keras membakar jembatan langit ilusi, berharap agar alat-alat suci itu tidak hancur. Sayangnya semua usahanya sia-sia dan tidak ada gunanya. Pada akhirnya, ketika semua pertahanan hancur, jembatan langit ilusi hancur, dan leluhur istana matahari terbit berada di ambang kematian. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan melalui ujung cahaya yang menyala-nyala, dia melihat pemuda berpakaian putih yang melayang di udara seperti dewa atau iblis dari jauh. Dia tahu bahwa dia salah besar. Keberadaan di depannya adalah keberadaan yang mengerikan yang tidak akan pernah bisa dia capai. Itu hanya satu gerakan. Dia sudah melakukan persiapan yang cukup, tetapi dia tetap tidak bisa menghalanginya. Pada akhirnya, yang dia hadapi adalah kegelapan kematian. Orang yang membuat sensasi di alam abadi kejelasan agung itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nasib istana Li yang kita telah berakhir. Setelah leluhur tua istana Li yang mengucapkan kata-kata ini, dia menghilang ke dalam cahaya. Ketika semua cahaya memudar, yang terlihat hanyalah langit berbintang yang gelap dan dingin. Langit itu tak terbatas, dan leluhur lama istana Li yang telah menghilang. Jadi, menakutkan, leluhur tua istana Li yang meninggal begitu saja. Si Dai perlahan membuka mulutnya. Dia menatap kosong ke segala sesuatu di depannya. Setelah memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi, dia menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi rumit. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak sedang membual, tetapi mengatakan kebenaran. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur tua istana Li yang dalam satu gerakan. Banyak kultifator di sekitar istana Sunrise juga menyaksikan pertempuran ini. Mereka semua gemetar saat melihat pemuda berjubah putih yang telah membunuh patriark istana Sunrise dengan satu gerakan seperti dewa. Para anggota keluarga si menatap pemuda berpakaian putih itu dengan kagum. Beberapa dari mereka bahkan menyilangkan tangan di depan dada seolah-olah sedang berdoa. Ketika Zuowen mendarat di hadapan Si Dai lagi, sikap Si Dai berubah lagi. Sikapnya menjadi penuh hormat dan rasa hormat. Aku sudah berhasil menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Bukankah seharusnya giliranmu untuk menyelesaikan tugas yang kuberikan kepadamu? Tanya Zuowen acuh tak acuh. Si Dai buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Tuanku, mengenai kunci ruang waktu yang Anda sebutkan, memang ada pada saya. Namun, karena kunci ruang waktu melibatkan terlalu banyak hal, saya telah menyembunyikannya di tempat rahasia keluarga si. Jika Tuanku menginginkannya, Si Dai akan segera menemukan kunci ruang waktu dan memberikannya kepada Anda. Ya, tujuanku adalah kunci ruang waktu. Aku akan pergi bersamamu ke keluarga si. Zuowen mengangguk. Setengah bulan kemudian, Zuowen mengendarai space time roulette menjauh dari planet keluarga si dan terbang menuju pintu keluar Tiongkok. Zuowen duduk bersila di Dai dengan tiga kunci melayang di depannya. Ketiga kunci itu bentuknya hampir sama, tetapi warnanya berbeda. Masing-masing berwarna hitam, putih, dan merah. Walaupun Zuowen tampak sangat tenang, dari kedalaman matanya, orang dapat mengetahui bahwa hati Zuowen tidak setenang yang terlihat. Aku bisa merasakan aura binatang ruang waktu pada ketiga tombol ini. Mumi berambut hijau menatap tiga kunci di depan Zuowen dan bergumam dengan suara rendah. Zuowen memperhatikan mayat berbulu hijau itu dengan waspada. Dia masih tidak tahu mengapa mayat berbulu hijau itu mengikutinya. Jadi, Zuowen masih sangat waspada terhadap mayat berbulu hijau itu. Mumi berambut hijau juga menyadari kewaspadaan Zuowen. Ia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak perlu terlalu waspada padaku. Menurutku, hal ini biasa saja. Aku tidak tertarik untuk bersaing denganmu. Mumi itu duduk dan menatap kosong. Sebagian besar waktu, Mumi berambut hijau itu duduk di sana dalam keadaan linglung. Zuowen merasa Mumi itu sedang memulihkan kekuatannya. Saat Mumi itu linglung, Zuowen dapat merasakan bahwa Mumi itu menyerap semacam energi dari ruang di sekitarnya. Energi itu mirip dengan kekacauan yang dilihatnya di tanduk berlumuran darah. Setidaknya, itu adalah energi tak dikenal yang belum pernah ditemui Zuowen sebelumnya. Saya pernah mendengar tentang kunci ruang waktu. Saya mendengar bahwa jika Anda mengumpulkan tiga kunci ruang waktu, Anda dapat memasuki kuil ruang waktu. Legenda mengatakan bahwa penguasa kuil ruang waktu, Master Ruang Waktu, adalah seorang ahli yang membuktikan daunnya. Jika Anda dapat memasuki kuil ruang waktu, Anda akan memperoleh kesempatan yang tak tertandingi. Raja Bintang Ungu memandang tiga kunci ruang waktu yang melayang di depan Zuowen dengan rasa iri. Saudara Zuowen, sekarang setelah kamu mengumpulkan tiga kunci ruang waktu, kapan kamu berencana untuk mengaktifkannya dan memasuki kuil ruang waktu? Tanya Raja Bintang Ungu. Zuowen berpikir dalam hati dan berkata, Saat ini aku tidak berencana untuk memasuki kuil ruang waktu. Aku harus kembali ke wilayah Brahma Agung dan menenangkan keluarga serta teman-temanku. Aku hanya akan memilih untuk memasuki kuil ruang waktu setelah aku benar-benar bebas. Karena aku merasa bahwa jika aku memasuki kuil ruang waktu kali ini, aku mungkin akan tinggal untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, delapan surga sedang dalam masa sulit sekarang. Jika aku tidak menenangkan keluarga dan teman-temanku dengan baik, aku tidak akan merasa tenang. Raja Bintang Ungu menganggup dan berkata, Saudara Zuowen, setelah aku kembali ke domain Brahma Agung, aku berencana untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau ingin pergi ke parit surga? Mata Zuowen berbinar saat dia bertanya. Purple Star Monarch menganggup dan berkata, Ya, untuk berkultivasi ke levelku, aku dapat dianggap berdiri di puncak delapan surga. Selain itu, aku tahu jalur kultivasi masa depan dari tiga ekstremitas. Jika aku terus tinggal di delapan surga, itu hanya akan membatasi kecepatan kultivasiku. Oleh karena itu, aku ingin pergi ke Suanmi Heavenly Domain. Saudara Raja Bintang Ungu, setelah kamu pergi ke domain surgawi Suanmi, berhati-hatilah. Jalur kultifasimu telah meninggalkan ras manusia dan mendekati ras penyihir. Jika terungkap bahwa kau mengolah naskah kuno ras penyihir di alam surga Wisuanmi, aku khawatir itu akan sangat merepotkan, kata Zuowen dengan khawatir. Raja Bintang Ungu menganggup dengan serius dan berkata, Terima kasih, Saudara Zuow, atas pengingatmu. Aku tahu ini. 2616. Utusan. Dua bulan kemudian, roda ruang waktu memasuki domain Brahma Agung dan mendarat di Istana Saljuwen. Saudara Zuow, selamat tinggal. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi di alam surgawi Suanmi. Setelah mendarat di Istana Saljuwen, Raja Bintang Ungu menangkupkan tinjunya ke arah Zuowen sebelum pergi sendirian. Zuowen tidak berusaha mempertahankannya. Ia tahu bahwa Raja Bintang Ungu adalah orang yang memiliki tekad kuat. Begitu ia memutuskan sesuatu, ia tidak akan pernah menyesalinya. Jika ia berusaha mempertahankannya, itu akan sia-sia. Zuowen berdiri di aula pencarian Istana Saljuwen dengan mayat berambut hijau di belakangnya. Kombinasi ini sangat aneh dan menarik perhatian banyak kultifator di aula pencarian. Zuowen berjalan santai di sekitar Kues Hall dan mendapati bahwa Kues Hall bahkan lebih lengkap daripada saat dia pergi. Dia diam-diam menganggup dalam hatinya. Zuowen mengeluarkan jimat biok komunikasi. Saat dia hendak memberitahu Chen Sui bahwa dia sudah kembali, sebuah suara yang jelas memanggilnya. Zuowen berbalik dan menatap gadis cantik di belakangnya. Dia berkata sambil tersenyum, Kimi, kamu juga ada di Kues Hall. Orang yang muncul di belakang Zuowen adalah Tong Kimi. Dia baru saja selesai menyerahkan misinya ketika dia melihat Zuowen. Dia langsung mengenalinya, jadi dia memanggilnya. Kakak Zuo, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu sudah kembali? Kata Tong Kimi dengan suara bersemangat. Zuowen tersenyum tipis dan berkata, aku baru saja akan memberitahu mereka saat aku bertemu denganmu. Tong Kimi tercengang. Dia menjulurkan lidahnya dan kemudian membawa Zuowen keluar dari aula misi, memasuki Istana Saljuwen. Setelah pergi beberapa saat, Zuowen datang lagi ke Istana Saljuwen. Ia mendapati bahwa ada lebih banyak kultifator di Istana Saljuwen dibandingkan sebelumnya dan keamanannya jauh lebih ketat. Saya akan memanggil Tuan. Tuan adalah kepala istana sementara di Istana Wensue. Sekarang setelah kakak tertua Zuowen kembali, Tuan akan memberikan posisi kepala istana kepadamu. Tong Kimi berkata sambil tersenyum sambil berjalan. Tuanmu Waning Mun, di mana Chen Suwe? Zuowen bertanya sambil mengerutkan kening. Tong Kimi berhenti dan menatap Zuowen dengan heran. Saudara Zuo, kamu masih belum tahu tentang hal itu. Apa itu? Saya baru saja kembali, kata Zuowen. Seorang utusan dari wilayah surgawi Suan Mi telah tiba. Utusan ini telah memanggil para pemimpin dari delapan wilayah surgawi ke pusat dari delapan wilayah surgawi, Kuil Ses. Kepala Istana Chen Suwe membawa Magatama Senior, Guru Yue Su, dan para elit Istana Wensue ke Kuil Siu, kata Tong Kimi. Zuowen tercengang. Ia tidak asing dengan Kuil Hav. Kuil itu memang merupakan inti dari delapan surga. Itu adalah bangunan yang bukan milik surga manapun. Konon, asal usul delapan surga itu tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, ini hanya legenda. Zuowen teringat kembali kenangan Patua Heifu. Menurut ingatan Patua Heifu, tempat ini berasal dari era mitologi di bumi. Bumi adalah asal muasalnya, dan Kuil Hav memiliki legenda tentang asal muasalnya. Ia bertanya-tanya apakah keduanya saling terkait. Hanya satu utusan dari wilayah surgawi Suan Mi yang telah tiba. Tanya Zuowen. Sejauh ini, hanya satu utusan yang telah tiba. Konon, para ahli sejati dari wilayah surgawi Suan Mi akan segera tiba. Mengenai kebenarannya, saya tidak yakin, kata Tong Kimai. Zuowen menganggup dan berkata, Kimai, jangan sebarkan berita kepulanganku. Aku masih sedikit khawatir. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Kuil Hav. Oh, benar juga. Sebelum kau pergi, ambillah ini. Setelah mengatakan itu, Zuowen mengeluarkan sebuah bola hitam. Bola hitam ini terbentuk dari kekuatan melahap milik Raja Pemakan. Bola ini dapat dibagi terus-menerus, asalkan bola ini memiliki kekuatan melahap yang diberikannya. Zuowen dapat mengikuti koneksi kekuatan melahap dan mengirim kultifator yang membawa tanda kekuatan melahap ke tubuh Raja Pelahap. Klan Ryuka telah berkembang dengan baik dalam tubuh Raja Pemakan. Oleh karena itu, Zuowen tidak khawatir tentang Klan Ryuka. Dia khawatir tentang teman-temannya di wilayah surgawi Brahma Agung dan Muceng Sui. Ingat, bagikan benda ini kepada mereka yang benar-benar setia kepada Istana Wensue dan mereka yang dapat dipercaya. Benda ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis, kata Zuowen dengan nada serius. Melihat Zuowen begitu serius, Tong Kimi segera menganggup dan berkata, Kakak Zuo, jangan khawatir. Aku akan menjaga benda ini dengan baik. Selain itu, aku akan memilih dengan ketat yang kamu inginkan. Zuowen menganggup. Tak lama kemudian, dia memberikan beberapa instruksi dan diam-diam meninggalkan Istana Wensue. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengar bahwa Chen Sui sedang menuju ke Kuil Hav, Zuowen merasa sedikit gelisah. Karena kegelisahan inilah Zuowen terburu-buru meninggalkan Istana Wensue dan menuju Kuil Hav. Memanggil Rowlet ruang waktu, Mumi berambut hijau melompat ke atasnya. Zuowen terlalu malas untuk mempedulikan Mumi berambut hijau itu. Dia memanggil Xiao Hei dan meninggalkan Istana Wensue. Kali ini, Zuowen tidak terbang dengan santai. Sebaliknya, ia bergegas keluar. Ia ingin menuju Kuil Hav dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah meninggalkan Istana Wensue selama sehari, Zuowen berhenti di depan sebuah bintang, seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak butuh waktu lama bagi bintang itu untuk tiba-tiba meledak, dan seekor binatang raksasa berwarna merah darah keluar dari bintang itu. Blutscale, lama tak berjumpa. Kekuatanmu telah meningkat lagi. Zuowen menatap binatang berwarna merah darah yang keluar dari bintang dan berkata dengan tenang. Zuowen dapat merasakan bahwa kekuatan Blutscale memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Zuowen tidak dapat melihat kekuatan Blutscale. Binatang merah darah itu menatap Zuowen dan perlahan menyusut. Ia berubah menjadi seorang pria parubaya berpakaian merah darah dan dengan cepat mendarat di Space Time Rowlet. Saat Blutscale mendarat di deck, dia langsung melihat mumi berambut hijau. Dia merasa bahwa mumi berambut hijau itu memiliki aura yang membuatnya merasa kagum, yang membuatnya merasa bingung. Blutscale, ikut aku ke Kuil Hav. Zuowen tidak berencana memperkenalkan mumi berambut hijau kepada Blutscale, dia hanya memberitahunya alasan kunjungannya. Blutscale mengangguk. Dia memiliki kontrak dengan Zuowen, jadi dia bisa dianggap sebagai pelayan Zuowen. Bahkan jika kekuatannya meningkat, dia tidak berani mengkhianatinya. Dia hanya bisa menjadi pelayan Zuowen selama seribu tahun. Wilayah inti delapan langit adalah kehampaan yang dingin dan gelap. Tidak ada apapun di kehampaan ini, bahkan matahari, bulan, atau bintang pun tidak. Yang ada hanyalah sabuk meteorit hitam pekat dan kegelapan yang tak berubah. Di tengah-tengah kekosongan ini mengapung sebuah kuil yang bobrok. Candi ini sudah sangat rusak sehingga tampak seperti reruntuhan, seolah-olah sudah lama tidak diperbaiki. Di puncak kuil, api kemasan menyala dengan ganas, seolah menuntun mereka yang memasuki kehampaan ini ke tempat ini. Di kuil, sesosok berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap kekosongan di depannya dengan tatapan dingin. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah sedingin pisau. Ia mengenakan jubah hitam, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, pori-pori orang ini terus-menerus mengeluarkan kabut hitam aneh. Kabut hitam ini seperti ular-ular kecil yang lincah, berputar-putar di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan suara mendesis. Tampaknya tamu pertama akan segera tiba. Pria dingin itu memandang ke depan, menyipitkan matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Suara mendesing. 2617. Permohonan. Pria berwajah tegas itu masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia perlahan menoleh dan menyipitkan matanya ke sosok yang muncul di kuil. Cahaya kemasan itu surut dan menampakkan seorang pria yang sangat tampan dengan garis emas di antara kedua alisnya. Dia adalah penguasa wilayah Sakyamuni. Sakyamuni. Kamu utusan dari domain Suanmi. Tatapan mata Sakyamuni dingin saat menatap pria berwajah tegas itu. Nada bicaranya tidak sopan dan agak sombong. Dasar orang barbar bodoh, dilihat dari auramu, kepasti baru saja menjadi Master Dao Surgawi. Sayangnya, urat nadimu sangat kosong. Kau jelas masih Master Dao Surgawi di tahap awal. Kau Master Dao Surgawi yang paling lemah. Beraninya kau berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Pria berwajah tegas itu menyilangkan lengannya dan menatap Sakyamuni dengan ekspresi mengejek. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Sakyamuni mengandalkan pil suci pengukuh Dao Lordusita untuk berhasil mengukuhkan Dao-nya. Tidak lama setelah keluar dari pengasingan, ia menerima undangan dari utusan dari domain Suanmi. Itulah sebabnya ia datang ke kuil suci Haf. Sakyamuni adalah seorang kultifator yang lahir dan dibesarkan di delapan wilayah besar. Ia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang ranah penegasan Dao. Setelah mengetahui bahwa ia telah berhasil menegaskan Dao-nya, ia secara alami bersemangat tinggi. Meskipun dia tahu bahwa utusan dari domain Suanmi juga harus menjadi ahli konfirmasi Dao, dia juga seorang ahli konfirmasi Dao. Tingkat kultifasi mereka sama, jadi sikap Sakyamuni secara alami cukup arogan. Namun, saat melihat ekspresi menghina dari pria berwajah tegas itu, Sakyamuni merasa tidak senang. Matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan melesat ke arah pria berwajah tegas itu seperti pedang tajam. Pria berwajah tegas itu menyipitkan matanya dan berdiri diam. Ki hitam melayang di sekelilingnya dan mengembun menjadi kepala ular hitam pekat yang besar di depannya. Desis-desis-desis. Niat membunuh Sakyamuni dengan mudah dibubarkan oleh suara orang ini, dan aura yang jauh lebih kuat dari Sakyamuni menghantamnya. Sakyamuni mengeluarkan erangan teredam dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap pria galak itu dengan kaget. Pria berwajah dingin itu menarik auranya dan menatap Sakyamuni. Meskipun kau dan aku sama-sama master jalan surgawi, kau tidak tahu apapun tentang alam pembuktian jalan, dan kau tidak memiliki metode kultifasi yang sesuai. Jika kita benar-benar bertarung, aku bisa membunuhmu dalam sepuluh gerakan. Hati Sakyamuni bergetar. Ia tidak meragukan perkataan pria bertampang galak itu. Bagaimanapun, pria bertampang galak itu dapat dengan mudah menghilangkan niat membunuhnya dan melukainya dengan auranya. Hal ini sendiri membuktikan bahwa ia lebih rendah dari pria bertampang galak itu. Slip giok ini berisi penjelasan terperinci tentang dao confirming realm, serta metode dasar untuk mengolah meridian dao. Ini dapat membantu Anda mengkonsolidasikan meridian dao yang baru saja Anda kembangkan. Lelaki berwajah tegas itu melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sekeping giok hitam legam kepada Sakyamuni. Sakyamuni mengambil batu giok itu dan sangat gembira. Pada saat yang sama, dia menatap pria berwajah tegas itu dengan waspada. Sakyamuni bukanlah orang biasa. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia tahu betul bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Pria berwajah tegas itu tidak hanya memberi tahu dia tentang kultivasinya, tetapi dia juga memberinya metode kultivasi dari alam pembuktian jalan. Dia tidak berpikir bahwa pria berwajah tegas itu bersikap baik. Pria berwajah tegas itu juga melihat kewaspadaan Sakyamuni dan tersenyum. Kau tidak perlu terlalu waspada. Aku masih belum tahu namamu. Sakyamuni. Sakyamuni berkata dengan dingin. Jadi, Anda adalah master domain surgawi dari domain Sakyamuni. Tidak heran bakat Anda begitu kuat. Anda mampu berhasil di alam pembuktian jalan di tempat tandus seperti delapan surga sendirian. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Anda luar biasa. Jika Anda terus tinggal di delapan surga, bakat Anda hanya akan terkubur, kata pria berwajah tegas itu. Sakyamuni mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Maksudmu kau ingin merekrutku? Air mengalir ke bawah, orang berjalan ke atas. Apakah Anda ingin tinggal di surga delapan selamanya? Juga, delapan surga tidak akan segera damai. Peluang untuk mati di sini terlalu tinggi. Aku hanya memberimu nasihat. Pria berwajah tegas itu berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Karena kamu ingin merekrutku, setidaknya kamu harus memperkenalkan dirimu, kan? Sakyamuni menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah. Lelaki berwajah tegas itu menganggup dalam hatinya melihat betapa cepatnya Sakyamuni menjadi tenang. Sakyamuni tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki temperamen kelas 1. Pria berwajah tegas itu juga seorang dewa daosurgawi seperti Sakyamuni. Bahkan, pria berwajah tegas itu bahkan lebih kuat dari Sakyamuni. Akan tetapi, lelaki berwajah tegas itu sangat yakin bahwa bakat Sakyamuni jauh lebih kuat daripada bakatnya. Perlu diketahui bahwa dengan bakatnya, ia hanya dapat berkultifasi hingga ke tingkat penguasa daosurgawi di wilayah Surgawi Suanmi, yang merupakan wilayah tingkat tinggi dengan energi langit berbintang yang kaya. Selain itu, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai prestasinya saat ini. Namun, Sakyamuni telah menjadi dewa daosurgawi di delapan surga, yang merupakan tempat dengan energi langit berbintang yang buruk. Pria berwajah tegas itu sangat jelas tentang pentingnya hal ini. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, jika dia berada di delapan surga, dia tahu betul bahwa meskipun dia berkultifasi sampai akhir hayatnya, dia tidak akan bisa berhasil. Bagaimanapun, kultifasi membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Kalau saja jajaran atas pasukan mereka tahu bahwa dia telah merekrut seorang jenius berbakat, mereka mungkin akan menghadiahinya dengan mahal. Memikirkan hal ini, hati lelaki berwajah tegas itu dipenuhi kegembiraan. Tatapannya ke arah Sakyamuni juga menjadi semakin lembut. Kau pasti tidak tahu tentang distribusi kekuatan di wilayah surgawi Suanmi. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Nama saya Sun Ki. Saya adalah murid langsung Aula Pelangi Putih di wilayah tuan rumah domen surgawi Suanmi. Meskipun Aula Pelangi Putih bukanlah kekuatan tingkat sekte dao di wilayah tuan rumah, namun kekuatan itu jauh lebih kuat daripada banyak kekuatan biasa di wilayah tuan rumah. Berbicara tentang kekuatan di belakangnya, mata Sun Ki menampakkan jejak kebanggaan. Sakyamuni sedikit terkejut. Pria berwajah tegas di depannya adalah seorang ahli konfirmasi dao sejati. Kekuatannya bahkan lebih kuat darinya, tetapi dia hanyalah seorang murid langsung. Lalu seberapa kuat White Rainbow Hall di belakang orang ini. Namun, Sakyamuni segera tenang. Meskipun bukan karena para penguasa domen surgawi sebelumnya dari domen Sakyamuni tidak pergi ke domen surgawi Suanmi, mereka meninggalkan terlalu sedikit informasi tentang domen surgawi Suanmi. Sakyamuni tidak sepenuhnya bodoh. Setidaknya dia tahu bahwa para kultifator domen surgawi Suanmi secara umum lebih kuat daripada delapan surga. Sekarang setelah melihat Sun Ki di depannya, Sakyamuni akhirnya mengerti bahwa Suanmi Heavenly Domain memang lebih kuat dari delapan surga. Terlebih lagi, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Sakyamuni, jika kamu bersedia bergabung dengan Balai Pelangi Putih, kamu dapat langsung menjadi murid langsung Balai Pelangi Putih. Kepala Balai Pelangi Putih bahkan mungkin akan menganggapmu sebagai penerusnya. Saat Sun Ki mengatakan ini, dia menatap Sakyamuni. Matanya menyala karena kegembiraan. Meskipun Sakyamuni cukup tergoda, dia tetap berkata dengan tenang, Saudara Sun, saya rasa bukan hanya olah pelangi putihmu yang tahu tentang domen surgawi Sunyi yang agung, kan? 2618. Wilayah Surgawi Suanmi Bagaimana rencanamu untuk mengatasi kesenjangan di wilayah Surgawi Eldridge? Tanya Sakyamuni. Sun Ki tersenyum dan berkata, saya tidak begitu yakin tentang ini. Saya di sini hanya untuk memeriksa situasinya, tetapi tampaknya masalah ini cukup serius. Saya khawatir wilayah Surgawi Suanmi akan mengirim master formasi tingkat abadi untuk menutup celah itu sepenuhnya. Jika ini benar, maka celah di Eldridge Heavenly Territory bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Kecuali jika yang maha kuasa dari Eldridge Heavenly Territory datang, mustahil untuk menembus batasan formasi yang ditetapkan oleh master formasi tingkat abadi. Sakyamuni mendengarkan dengan diam, tetapi tidak menjawab. Dia bahkan lebih bodoh daripada Zuawan tentang alam konfirmasi Dao, dan tidak tahu ahli seperti apa yang diwakili oleh master formasi tingkat abadi. Tentu saja, jika bukan karena informasi skala darah, Zuawan akan tahu lebih sedikit daripada Sakyamuni. Sakyamuni, aku tahu apa yang sedang kau rencanakan. Sejujurnya, karena Eldridge Heavenly Territory, Suanmi Heavenly Territory telah membuka jalan menuju delapan wilayah Surgawi Utama. Seperti yang Anda lihat, banyak pasukan dari Suanmi Heavenly Territory akan datang selama periode waktu ini. Selain pengintaian, kami memang mencari kultifator berbakat. Berbicara tentang ini, tatapan Sun Ki sedikit rumit. Dia adalah seorang kultifator yang lahir di wilayah Surgawi Suanmi, dan selalu mendengar tentang delapan wilayah Surgawi Utama sebelumnya. Dia juga tahu bahwa sumber daya kultifasi delapan wilayah Surgawi Utama jauh lebih buruk daripada yang ada di wilayah Surgawi Suanmi. Tetapi ketika dia benar-benar memasuki delapan wilayah Surgawi Utama, dia menyadari betapa buruknya lingkungan kultifasi di delapan wilayah Surgawi Utama itu. Dalam pandangan Sun Ki, mampu berkultifasi hingga sembilan langkah langit kosong di delapan wilayah Surgawi Utama sudah merupakan bakat yang bagus. Bahkan jika dia berkultifasi di delapan wilayah Surgawi Utama, dia tidak yakin bahwa dia bisa menembus sembilan langkah langit kosong. Jika seseorang dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk berhasil di alam konfirmasi Dao, dia pasti seorang jenius. Sun Ki tentu saja tidak ingin melepaskan seorang jenius seperti itu. Ola Bai Hong milik Sun Ki sangat terkenal di wilayah Dao Timur dari domen Surgawi Suanmi. Ola itu bagaikan seekor burung bangau di antara kawanan ayam di antara banyak kekuatan, tetapi tidak pernah mampu memenuhi persyaratan kekuatan tingkat Daois. Faktanya, skala dan fondasi Bai Hong hol sudah sebanding dengan sekte Tao biasa. Satu-satunya yang kurang adalah para ahli terbaik. Bagi kekuatan yang tidak memiliki peringkat seperti balai Bai Hong, jika mereka ingin menjadi kekuatan setingkat sekte Tao dan menirikan sekte Tao mereka sendiri, selain fondasi dan skala yang sangat diperlukan, mereka juga harus memiliki seorang kultifator di langkah kedua validasi Tao. Kepala Ola Pelangi Putih adalah orang terkuat di Ola Pelangi Putih, tetapi dia baru mencapai puncak langkah pertama validasi Tao. Dia masih jauh dari langkah kedua. Kepala Ola Pelangi Putih telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tetapi dia tidak pernah mampu menembusnya. Semua murid Ola Bai Hong tahu bahwa bukan karena kepala Ola mereka tidak berbakat, tetapi karena ia memiliki penyakit tersembunyi dan hati Tao yang tidak lengkap. Itulah sebabnya ia tidak dapat menerobos. Oleh karena itu, Ola Bai Hong sekarang sangat membutuhkan para jenius berbakat. Jika seorang kultifator di langkah kedua validasi Tao muncul di Ola Bai Hong, Ola Bai Hong akan segera menjadi kekuatan tingkat Sekte Tao. Mendirikan Sekte Tao di wilayah Surgawi Suan Mi jelas merupakan kehormatan besar. Tidak hanya itu, Sekte Tao juga akan didukung oleh hukum Tao Surgawi dari wilayah Surgawi Suan Mi. Sekte ini akan membentuk nadi naga asal Tao Surgawi yang unik di dalam lingkup pengaruhnya. Di wilayah Surgawi Suan Mi, jumlah venanaga asal Tao Surgawi terkait dengan kecepatan kultifasi para kultifator validasi Tao. Itu terkait erat dengan kelangsungan hidup kekuatan apapun. Ini pula sebabnya Sun Ki ingin mengundang Sakyamuni setelah mengetahui bahwa ia berhasil dalam validasi Tao di suatu tempat seperti delapan wilayah Surgawi. Dengan bakat Sakyamuni, Sun Ki yakin bahwa selama ia memasuki alam Surgawi Suan Mi, kecepatan kultifasinya akan sangat mengerikan. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah kedua dari validasi Tao. Bahkan jika Sakyamuni tidak dapat mencapai langkah kedua dari validasi Tao, setidaknya ia akan dapat berkultifasi hingga ke tingkat Master Hunyuan. Tidak akan menjadi hal yang buruk bagi Aola Baihong untuk memiliki seorang ahli tingkat Master Hunyuan entah dari mana. Mungkin kau masih punya pilihan, tetapi aku tetap ingin mengingatkanmu bahwa Aola Baihong adalah kekuatan terkuat di domain Tuan Rumah selain kekuatan tingkat Sekte Tao. Kecuali jika itu adalah kekuatan tingkat Sekte Tao, pilihan terbaikmu adalah Aola Baihong. Kata Sun Ki. Sakyamuni menganggup dan menatap langit berbintang di luar kuil. Ia berkata dengan ringan, saya masih punya pertanyaan. Anda menyebutkan kekuatan tingkat Sekte Tao berkali-kali. Apakah ada hirarki kekuatan di domain Surgawi Suan Mi? Sun Ki terkejut dan langsung menganggup. Iya, wilayah Surgawi Suan Mi benar-benar berbeda dari delapan wilayah Surgawi. Daripada menyebutnya wilayah Surgawi, menurutku lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai dunia yang tak terbatas. Di wilayah Surgawi Suan Mi, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, seperti belalang yang tak terhitung banyaknya. Sama seperti di mana ada manusia, di situ secara alamiah ada kekuatan kuat dan kekuatan lemah. Kekuatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat Sekte Tao, tingkat Istana Tao, dan tingkat Istana Tao. Pasukan di bawah level Sekte Tao disebut pasukan biasa. Aulabai Hong kami adalah pasukan yang paling dekat dengan level Sekte Tao. Selama ahli Tao Findication tingkat kedua muncul, pasukan itu akan segera dipromosikan menjadi kekuatan level Sekte Tao. Sakyamuni menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa Aulabai Hong milik Sun Ki hanyalah kekuatan biasa di alam Surgawi Suan Mi. Kekuatan tingkat Sekte Tao bukanlah kekuatan tingkat tertinggi, tetapi hanya kekuatan tingkat pertama. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan tingkat Tao Mansion dan kekuatan tingkat Istana Tao di atas kekuatan tingkat Sekte Tao memiliki fondasi dan ahli yang lebih kuat? Lalu apakah pasukan tingkat Istana Tao akan mengirim ahli kali ini? Sakyamuni bertanya dengan mata berbinar. Sun Ki melirik Sakyamuni, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kekuatan tingkat Istana Tao berada di puncak alam Surgawi Suan Mi. Di seluruh alam Surgawi Suan Mi, hanya ada segelintir dari mereka. Setiap kekuatan tingkat Istana Tao adalah raksasa, dan mereka tidak mudah muncul. Juga, ku dengar bahwa celah di alam Surgawi Primitif telah ditutup oleh seorang ahli terlebih dahulu. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat membuat khawatir pasukan tingkat Istana Tao, tetapi pasukan tingkat Istana Tao pasti akan datang. Bagaimanapun, hanya pasukan tingkat Istana Tao yang memiliki Master Tao Arrai tingkat abadi. Mendengar Sun Ki mengatakan bahwa kekuatan tingkat Istana Tao tidak akan muncul, Sakyamuni sedikit kecewa. Sakyamuni sangat ambisius. Karena dia harus memilih kekuatan, dia tentu ingin memilih yang terkuat. Sun Ki juga menebak pikiran Sakyamuni dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bakat Sakyamuni memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia berasal dari tempat kecil seperti delapan alam Surgawi. Pengetahuannya dangkal, dan ia tidak mengetahui luas dan luasnya alam Surgawi Suan Mi. Dia juga tidak tahu bahwa Suan Mi Heavenly Domain dipenuhi dengan para jenius yang bahkan lebih mengerikan daripada dirinya. Menurut pendapat Sun Ki, bakat Sakyamuni tidak cukup untuk menarik perhatian kekuatan tingkat Dao Palace. Bahkan kekuatan tingkat Dao Mansion mungkin tidak menyukai mereka. Bahkan jika Kaisar Surgawi Sakra bersikap dingin dan memasuki kekuatan tingkat Dao Mansion, dia mungkin hanya akan menjadi murid sekte luar yang tidak dihargai dan akan diperlakukan dengan buruk. Di sisi lain, perhatian utama Sun Ki adalah kekuatan tingkat Tao. Bagi seorang jenius seperti Sakra, istana Dao dan kekuatan tingkat istana Dao tidak akan terlalu memperhatikannya, tetapi dia pasti akan menarik perhatian kekuatan tingkat Tao. Jika kekuatan setingkat sekte Dao mengulurkan cabang zaitun kepada Sakyamuni, Sun Ki tahu bahwa Balai Bayong tidak akan mampu bersaing sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Sun Ki pun hancur, tetapi dia tidak berani memaksa Sakyamuni. 2619. Mengumpulkan. Ada orang lain di sini. Sakyamuni, silakan duduk. Setelah perwakilan dari delapan surga berkumpul, aku akan menjelaskan situasi surga kuno dan celahnya. Aku yakin kau tidak tahu banyak tentang surga kuno, kan? Sun Ki menatap Sakyamuni. Indra melirik cahaya yang mengalir di langit berbintang di luar kuil. Ia menganggup dan berjalan ke depan meja yang telah disiapkan di kuil. Aliran cahaya itu mendarat di depan kuil dan memperlihatkan seorang lelaki tua yang agak bungkuk. Lelaki tua itu memegang tongkat dan berjalan sempoyongan, seolah-olah salah satu kakinya berada di dalam peti mati. Sakyamuni menatap lelaki tua bungkuk itu dan mengangkat alisnya. Ia tidak asing dengan lelaki tua ini. Ia adalah adik dari Tuan Tua Tushita, Tuan Tua King Lao. Kultifasinya juga berada di puncak hidup dan mati, tetapi ia lebih lemah dari Tuan Tua Tushita. Setelah kematian Tuan Tua Tushita, orang Tua King Lao secara alami menjadi penguasa surga Tushita. Orang Tua King Lao memberi salam kepada utusan surga Suanmi. Pak Tua King Lao terbatuk beberapa kali dan menatap Sun Ki dengan matanya yang berawan. Ia gemetar dan menangkupkan kedua tangannya, ekspresinya penuh kekaguman. Pak Tua King Lao bukanlah orang buta. Aura pria berwajah dingin ini seluas dan tak terbatas seperti lautan. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini adalah seorang ahli konfirmasi dao. N, silakan duduk dulu. Sun Ki menatap Pak Tua King Lao dengan acuh-ta'acuh dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sikapnya sama sekali berbeda dari sikapnya terhadap Sakyamuni. Saat Pak Tua King Lao tiba di kuil, Sun Ki dapat melihat bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Pak Tua King Lao telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi hingga ke ujung kehidupan dan kematian. Menurut Sun Ki, bakat dan potensinya biasa saja, jadi dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Pak Tua King Lao. Pak Tua King Lao juga bisa melihat ketidakpedulian Sun Ki. Dia menangkupkan kedua tangannya dan duduk tidak jauh dari Sakyamuni, menatap Sakyamuni dengan heran. Dia benar-benar merasakan aura yang mirip dengan Sun Ki pada Sakyamuni. Namun, aura Sakyamuni tertahan, sehingga sulit bagi Pak Tua King Lao untuk menentukan kultivasi Sakyamuni. Orang Tua King Lao teringat rumor kematian Tuan Tua Tusita dan merasa sangat bermusuhan terhadap Sakyamuni. Sakra melirik sekilas ke arah Pak Tua King Lao, sudut mulutnya menampakkan ekspresi meremehkan. Setelah Dao mengkonfirmasikan Daonya, dia milik surga. Bahkan ketika Tuan Tua Tusita, Sang Bebas, dan penguasa surgawi lainnya bergabung, dia tidak terlalu memikirkan mereka. Bahkan Tai King, yang selalu diawaspadai, tidak lagi setakut sebelumnya. Jadi bagaimana jika Tai King misterius dan kuat? Selama kamu bukan seorang ahli konfirmasi Dao, kamu hanyalah seekor semut di matanya. Segera setelah itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas Domain Cahaya Tanpa Batas, Domain Yemo, dan Domain Mahes Faratiba. Namun, orang-orang yang bertanggung jawab atas tiga surga bahkan lebih lemah. Mereka hanya berada di alam kematian dan bahkan lebih lemah dari Tua King Lao. Sun Ki mengerutkan kening. Menurut Sun Ki, ketiga orang ini memang lebih berbakat daripada Patua King Lao, tetapi ada batasnya. Ola Bai Hong memiliki banyak kultifator dengan bakat seperti itu, tetapi mereka hanyalah murid biasa. Bahkan jika mereka memasuki Domain Suan Mi, akan sulit bagi mereka untuk memastikan Dao mereka. Pada saat ini, ada lima orang yang duduk di meja bundar di tengah kuil. Sakyamuni sedang beristirahat dengan mata terpejam. Ia menunggu Zwa Wen muncul. Zwa Wen membunuh Brahma Agung dan menjadi penguasa surga Brahma Agung. Sekarang setelah ia menerima undangan Sun Ki, ia harus datang. Jika dia tidak datang, dia tidak akan menunjukkan mukanya kepada utusan itu. Sun Ki akan mencari masalah dengan Zwa Wen bahkan jika dia tidak melakukan apapun. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari datangnya Zwa Wen atau tidak, nasib Sakyamuni sudah ditentukan. Tentu saja, jika dia sendiri dapat membunuh bajingan kecil itu, Sakyamuni akan sangat senang. Suara mendesing. Dua garis cahaya lainnya melesat, memperlihatkan dua sosok yang menawan. Mereka adalah dua wanita anggun. Salah satu dari mereka tinggi, tetapi wajahnya ditutupi kerudung dan matanya sedikit tertutup. Adapun wanita muda yang berdiri di samping wanita bercadar itu, penampilannya dapat dikatakan tiada taraf dan luar biasa cantiknya. Bahkan Sun Ki pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang sejenak saat melihat wanita ini. Sun Ki jarang sekali melihat wanita secantik itu, bahkan di alam Suan Mi, namun dia benar-benar melihatnya di sudut terpencil di delapan surga. Bolehkah aku bertanya surga mana yang kau wakili? Sun Ki jarang bertanya. Di antara lima orang yang datang, hanya Sakyamuni yang bisa membuat Sun Ki berinisiatif untuk berbicara. Sun Ki bahkan tidak mau berbicara dengan empat orang lainnya. Enam keinginan surga, penguasa surga, Yao Siang Jun. Bibir merah wanita cantik itu sedikit terbuka. Setelah dia selesai berbicara, matanya yang indah tertuju pada Sakyamuni, yang sedang duduk di kuil, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Sakyamuni perlahan membuka matanya. Ia menatap Yao Siang Jun di depannya, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kultifasimu cukup cepat. Kau telah mencapai dua ujung kehidupan dan kematian. Itu pasti karena asal mula surga, salju putih musim semi, kan? Kau beruntung karena aku tidak menyadari keberadaanmu, jadi kau memanfaatkan celah itu untuk melarikan diri. Namun, karena kau berinisiatif untuk datang ke sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Setelah selesai berbicara, Sakyamuni kembali memejamkan matanya. Kecepatan kultifasi Yao Siang Jun sungguh mengejutkannya, tetapi hanya itu saja. Jika dia ingin membunuh Yao Siang Jun sekarang, dia bisa melakukannya dengan sekali jentikan tangan. Dapat dikatakan bahwa Sakyamuni tidak terlalu peduli dengan Yao Siang Jun. Dan bahkan jika dia ingin bertindak, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai Sun Ki menyelesaikan pertemuan ini. Jika tidak, dia akan kehilangan muka dihadapan Sun Ki. Sun Ki mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Sakyamuni dan Yao Siang Jun yang sedang berhadapan satu sama lain, dan berkata dengan suara yang dalam, duduklah dulu. Yao Siang Jun menganggup dan duduk berhadapan dengan Sakyamuni bersama kepala Istana Jingyun. Matanya yang indah menatap Sakyamuni. Dia masih tidak bisa melupakan adegan ketika Sakyamuni membunuh Master Istana Wu Jue. Dia pernah bersumpah bahwa jika dia berhasil dalam kultifasinya, dia akan membalaskan dendam gurunya. Dia tidak mengecewakan. Mengandalkan asal-usul alam surgawi enam keinginan, salju putih musim semi, kultifasinya meningkat pesat dan mencapai puncak dua ujung kehidupan dan kematian. Menurutnya, Sakyamuni seharusnya menjadi Master Hukum Surgawi setengah langkah. Kesenjangan antara dirinya dan Sakyamuni tidak besar. Ditambah dengan kartu trufnya, dia tahu bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sakyamuni. Setelah menunggu beberapa saat, Sakyamuni membuka matanya dan menatap langit berbintang di luar kuil. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tahu bahwa orang-orang dari wilayah Brahma Agung sedang datang. Sepertinya kita akan bertemu bajingan kecil ini lagi. Kali ini, aku harus menyingkirkan semua masalah di masa depan. 2.620 Seperti air dan api Aliran cahaya melesat keluar dari langit berbintang yang dingin dan kosong dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera mendarat di kuil ilahi. Cahaya itu memudar, memperlihatkan tiga sosok. Sosok yang memimpin juga merupakan sosok yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan jubah putih pucat, dan rambutnya yang panjang terurai di pinggangnya seperti aliran cahaya. Wajahnya yang cantik memperlihatkan aura dingin. Penampilan wanita ini benar-benar langka di dunia sekuler. Dia hampir sama dengan Yao Xiangjun. Selain itu, temperamen wanita ini terlalu dingin, seperti bunga trate salju di puncak gunung bersalju. Sebaliknya, dia menambahkan sedikit pesona dan daya tarik dibandingkan dengan Yao Xiangjun. Saat Sun Ki melihat wanita itu, meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih linglung sejenak. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu mewakili wilayah surgawi Hua Sia atau wilayah surgawi Brahma Agung? Sun Ki telah menyelidiki delapan wilayah surgawi sebelumnya, jadi dia tentu tahu situasi umum delapan wilayah surgawi. Sekarang setelah perwakilan dari enam wilayah surgawi datang, hanya wilayah surgawi Hua Sia dan wilayah surgawi Brahma Agung yang tersisa, dia mengajukan pertanyaan ini. Wanita dingin itu berkata dengan acuh tak acuh, saya mewakili daerah surgawi Brahma Agung untuk datang ke Kuil Suci Haf. Sun Ki menganggup dan memberi isyarat untuk mengundang. Wanita dingin itu menuntun dua orang di belakangnya untuk duduk dengan wajar. Sakyamuni menyipitkan matanya dan menatap wanita dingin itu. Dengan acuh tak acuh, Muceng Sui, aku tidak menyangka kamu akan datang. Apakah Zuawan itu akan menjadi pengecut? Meskipun Sakyamuni belum pernah bertemu Muceng Sui, kloningannya Yang Yi adalah kakak laki-laki Muceng Sui, jadi dia tidak asing dengan Muceng Sui. Sakyamuni juga menemukan bahwa kultifasi Muceng Sui telah mencapai alam hidup dan mati. Dia juga tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa ada kekuatan yang tidak diketahui dalam tubuh Muceng Sui. Meskipun dia merasakan kekuatan ini, dia tidak yakin kekuatan apa itu. Sebaliknya Sun Ki memandang Muceng Sui secara berbeda. Mata Sun Ki dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, dan sedikit keserakahan. Namun, Sun Ki adalah orang yang licik. Dia dengan cepat menyembunyikan tatapan aneh di matanya. Orang-orang di kuil tidak menyadari tatapan aneh Sun Ki. Muceng Sui menatap dingin ke arah Sakyamuni, alisnya berkerut. Meskipun aura Sakyamuni samar-samar terlihat saat ini, dia bisa merasakan getaran dari Sakyamuni. Muceng Sui sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Sejak dia membangkitkan garis keturunan Phoenix yang misterius di tubuhnya, menjadi sangat cepat. Sebelum Zuawan pergi, dia mengandalkan pil hidup dan mati untuk maju ke tahap ekstrim hidup dan mati, dan dia bahkan mengandalkan efek garis keturunan Phoenix yang menantang surga untuk menerobos dalam waktu singkat dan mencapai tingkat kultivasi di alam Dewa Dao Surga Semu. Muceng Sui sangat jelas tentang betapa mengerikannya garis keturunan Phoenix di tubuhnya. Meskipun kultivasinya hanya di alam Dewa Dao Surga Semu, dia sangat jelas bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Dewa Dao Surga Semu biasa. Mengenai seberapa kuat dia sekarang, Muceng Sui sendiri tidak begitu jelas. Lagipula, tidak ada ahli validasi Dao di delapan surga. Bahkan penguasa Dao Surga Semu pun sangat langka. Sejak dia menerobos ke alam penguasa Dao Surga Semu, dia tidak pernah benar-benar bertarung dengan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia sudah menduga bahwa Sakiamuni akan menghadiri undangan dari utusan wilayah langit Suanmi. Alasan dia menerima undangan itu tanpa rasa takut adalah karena dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, Muceng Sui mengerutkan kening saat melihat Sakiamuni. Dia menyadari bahwa Sakiamuni memiliki aura seorang ahli validasi Dao. Meskipun dia sengaja menyembunyikannya, persepsinya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Muceng Sui tidak menyangka Sakiamuni akan berhasil dalam validasi Daonya. Namun, dia tidak takut. Meskipun dia tidak begitu yakin tentang seberapa kuat dirinya setelah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan Phoenix-nya, dia tidak mengira dia akan ditekan oleh Sakiamuni, yang baru saja mencapai validasi Daonya. Sakiamuni, sebaiknya kau pikir-pikir dulu sebelum bicara. Suamiku ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa datang, jadi aku untuk sementara bertindak sebagai penguasa wilayah langit Brahma Agung. Lagipula, jika dia benar-benar datang, membunuhmu akan semudah meniup debu, kata Muceng Sui acuh tak acuh. Para kultifator lain di meja itu mencibir ketika mereka mendengar kata-kata Muceng Sui. Mereka telah mendengar nama Zuawan dan tahu bahwa dia telah menghancurkan wilayah langit Brahma Agung dalam satu gerakan. Akan tetapi, mereka tahu betul orang macam apa wilayah langit Brahma Agung itu. Dia bukan hanya menduduki peringkat terakhir di antara para penguasa wilayah langit, tetapi kekuatannya juga lebih rendah dari mereka. Dia hanya berada di alam pencerahan kehidupan dan dapat dikatakan sangat lemah. Menurut mereka, jika mereka berhadapan dengan Great Brahma Sky Regen, mereka juga bisa menghancurkannya dalam satu gerakan. Oleh karena itu, kata-kata Muceng Sui hanyalah omong kosong bagi mereka. Namun, Yao Xiang Jun melirik Muceng Sui lagi. Dia tidak menyangka bahwa wanita cantik di depannya ini, yang tidak lebih lemah darinya dan memiliki temperamen yang lebih dingin darinya, sebenarnya adalah Dao Kompanion milik Zua Wen. Tidak heran kakak Zuo tidak bisa melupakannya saat itu. Dia memang memiliki persona seperti itu. Yao Xiang Jun tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sosok Zua Wen di sungai pasir hisap ruang waktu. Jejak kepahitan muncul di hatinya. Namun, itu hanya kepahitan. Dia juga mengagumi Muceng Sui di dalam hatinya. Yao Xiang Jun memiliki kesan yang cukup baik terhadap Zua Wen, tetapi tidak sampai jatuh cinta pada Zua Wen. Sekarang setelah Zua Wen menyelamatkan Dao Kompanionnya, Yao Xiang Jun merasa senang untuk Zua Wen. Menurut Yao Xiang Jun, dia dan Zua Wen lebih seperti teman dekat. Sakyamuni mendengus dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia menatap Muceng Sui seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Jelas, di mata Sakyamuni, Muceng Sui tidak berbeda dengan orang mati. Apakah kamu adik Siang Jun? Zua Wen pernah menyebutmu di depanku sebelumnya. Muceng Sui menoleh sedikit dan menatap Yao Xiang Jun yang tidak jauh, lalu menyapanya sambil tersenyum. Yao Xiang Jun menganggup dan berkata dengan nada malu, Halo, kakak Chen Sui. Saat itu, guruku memperlakukan kakak Zuo. Muceng Sui melambaikan tangannya dan berkata, semuanya sudah berlalu. Kamu tidak bisa memutuskan apa yang terjadi saat itu. Lagipula, Zua Wen tidak menyalahkanmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yao Xiang Jun menganggup dengan gembira dan berkata, Terima kasih banyak, kakak laki-laki Zuo dan kakak perempuan Chen Sui. Aku masih khawatir bagaimana menjelaskannya kepada kakakak Zuo. Muceng Sui dengan transmisi suara, adik Xiang Jun, tujuan utamamu datang ke sini seharusnya untuk membalas dendam pada Sakyamuni, kan? Yao Xiang Jun tidak terkejut bahwa Muceng Sui telah menebak tujuannya datang ke sini. Sakyamuni telah membunuh kepala Istana Wujue dan menghancurkan Istana Enam Keinginan, menyebabkan wilayah Surgawi Enam Keinginan jatuh ke dalam masalah besar. Dendam ini tidak dapat didamaikan dan para kultifator dari delapan surga mengetahuinya. Wajar bagi Muceng Sui untuk menebaknya. Lebih baik kau tidak bertindak gegabu, Yao Xiang Jun tertegun dan bertanya balik dengan nada terkejut, kakak Chen Sui, apakah ada masalah?